Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, kali ini saya berada di tengah-tengah tanaman jagung saya ini teman-teman ya Tepatnya tanaman jagung saya kali ini berumur 72 HST teman-teman Tanaman jagung saya ini saya hanya menggunakan pemupukan satu kali dengan pupuk cair tetes teman-teman Karena pupuk cair tetes ini adalah pupuk yang menjadi alternatif petani khususnya di wilayah Kecamatan Mangaran Kabupaten Situ Bondo Kebetulan pada saat pertama saya melakukan pemupukan ini yaitu pada umur 15 HST Pada saat itu pupuk subsidia itu sangat sulit sekali teman-teman Jadi alternatif yang saya pakai untuk melakukan pemupukan terhadap tanaman jagung saya Saya menggunakan pupuk cair tetes teman-teman Dengan luas 4.000 meter persegi tanaman jagung saya ini Saya menggunakan pupuk tetes beberapa liter nanti saya jelaskan kepada teman-teman Namun sebelum itu seperti biasa subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan pertama kali dari channel Arief Malolo Ketika channel Arief Malolo melakukan upload video terbarunya teman-teman Oke teman-teman untuk lebih jelasnya Seperti apa pertumbuhan dan tongkol yang dihasilkan oleh tanaman jagung saya ini Dengan menggunakan satu kali pemupukan dengan pupuk cair tetes teman-teman Yuk langsung saja kita saksikan bersama-sama Oke teman-teman petani kali ini Saya akan memberikan tutorial kembali kepada teman-teman khususnya tanaman jagung saya Kali ini luas tanaman jagung saya ini kurang lebih 4000 meter persegi Seperti biasa saya tetap menggunakan jarak tanam 70-20 cm teman-teman Jadi untuk lebar tanam dari jagung sini ke jagung sini Saya menggunakan 70 dan jarak tanamnya dari jagung yang satunya ke jagung yang itu 20 cm teman-teman Karena untuk jarak 70-20 cm itu adalah jarak yang sangat ideal sekali ya teman-teman Untuk petani situ bondo khususnya Dulu saya teman-teman pernah menggunakan sistem tanam jajar legowo Atau yang disebut lebih singkatnya dengan jarwo teman-teman Tapi setelah saya pertimbangkan kembali Antara jajar legowo dengan tanaman biasa seperti ini Saya lebih memilih tanaman seperti ini teman-teman Karena tanaman jarwo bagi saya hanya Lebih banyak menghabiskan bibit Tapi hasil yang didapatkan sama dengan tanaman seperti ini teman-teman Jadi saya sekarang lebih suka melakukan penanaman seperti ini teman-teman Ini hasil dari tanaman jagung saya Kali ini saya tetap menggunakan bibit pioner P21 teman-teman ya Ini saya ini hanya melakukan pemupukan satu kali saja teman-teman Jadi saya menggunakan pupuk cair tetes teman-teman ya Hanya menggunakan satu kali pemupukan saja Ini untuk pupuk cair tetes itu sendiri Berapa yang harus kita pakai Karena luas lahan tanaman jagung saya ini Kurang lebih 4.000 meter persegi Maka saya kemarin menggunakan 5.000 liter pupuk cair tetes teman-teman Untuk 5.000 liter pupuk cair tetes sendiri Dengan biaya saya menghabiskan biaya 5.000 eh 500.000 saja teman-teman Namun hasil yang dihasilkan oleh pupuk cair tetes itu sendiri Seperti inilah penampakan jagungnya Silahkan teman-teman saksikan sendiri ini Penampakan jagung saya ini teman-teman ya Ini tanaman jagung saya sekarang ini Masih berumur 72 hari ya teman-teman ya Sebenarnya yang paling penting ya Untuk tanaman jagung itu sendiri teman-teman ya Adalah pengairan Jadi untuk pengairan itu jangan kita Sepilihkan teman-teman ya Karena supaya jagung kita itu Tumbuh subur dan perkembangannya bagus Maka kita harus melakukan pengairan tepat waktu Berapa hari dan kapan kita melakukan pengairan terhadap tanaman jagung saya Tentunya kita harus bisa mengetahui tentang kondisi daripada lahan kita sendiri teman-teman ya Untuk lahan saya ini Karena disini itu masih ada berpasir Agak berpasir Sehingga saya melakukan pengairan terhadap tanaman jagung saya disini Itu setiap 2 minggu sekali teman-teman Tentunya dengan menggunakan air irigasi Seperti ini teman-teman ya Jadi pengairannya untuk tanaman jagung itu sangat penting sekali Jangan sampai telat Karena kalau pengairannya itu telat teman-teman Maka jagung akan mengalami Apa istilahnya ya Mandek sementara Tapi kalau airnya itu normal Kita tidak telat melakukan pengairan Maka perkembangan jagung akan tumbuh maksimal Sesuai dengan harapan kita teman-teman ya Jadi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya melakukan update video terbaru Untuk penyemprotannya sendiri Karena kemarin ini Kena hama ulat ya teman-teman Sehingga penyemprotan terhadap tanaman jagung saya ini Saya menggunakan Apa namanya Obat marshal, privaton, dan juga Saya campur dengan Insektisida Fungisida teman-teman ya Fungisida antrakol Untuk mengendalikan jamur pada tanaman jagung Untuk lebih jelasnya ya teman-teman Seperti apa Obat dan dosisnya berapa yang saya gunakan Untuk pertengki 20 Silahkan teman-teman saksikan saja di atas Langsung tekan saja Seperti ini ya teman-teman Penampakan jagung ini teman-teman ya Punya tanaman saya Ini hanya menggunakan satu kali pemupukan saja teman-teman Tapi Perkembangannya alhamdulillah ya Sesuai dengan harapan Tanaman jagungnya ini sangat tinggi sekali teman-teman ya Karena saya tidak pernah telat untuk melakukan pengairan teman-teman Kalau untuk pemupukan Saya kira meskipun telat satu minggu Ataupun sepuluh hari itu Tidak berpengaruh ya teman-teman ya Kepada tanaman jagung Tapi kalau air yang menjadi Apa ya Telat pengairannya Maka nanti biasanya Tanaman jagung itu pertumbuhannya Tidak akan maksimal teman-teman Jadi yang benar-benar perlu diperhatikan oleh Teman-teman petani adalah Di pengairan itu sendiri Seperti ini Jadi saya kalau tidak ada Hama Atau Hama ulat Ataupun apa Saya tidak pernah melakukan penyemprotan terhadap tanaman jagung saya teman-teman Seperti ini Penampakan jagungnya ini teman-teman Sangat tinggi sekali ini teman-teman Sampai kalau diukur dengan Kepala saya ini teman-teman ya Ini Sangat tinggi sekali ini teman-teman Jadi Yang paling penting ya Pada tanaman jagung itu adalah pengairan Jangan sampai telat teman-teman Karena Kalau pengairannya itu telat Maka Katanya orang rumah itu Jagung itu mandek teman-teman Jadi perkembangannya itu mandek Kalau Airnya itu telat Seperti ini Penampakan jagungnya ini Mantap Pioner B21 Ini ada yang sampai Bertongkol dua ini Tapi Kalau Ada jagung yang Tongkolnya dua itu Sebenarnya itu tidak usah dibuang lah teman-teman Karena Salah satunya itu akan kalah Pasti salah satunya itu akan mengecil Dan satunya itu akan besar teman-teman Kalaupun dilakukan pembuangan Terhadap Tongkol itu sendiri kan Juga Apa ya Memerlukan biaya lah teman-teman Jadi dibiarkan saja Seperti Apa adanya Uang nanti itu juga akan Salah satunya yang besar teman-teman Jadi seperti itu Penjelasan saya kali ini tentang tanaman jagung teman-teman ya Ini Ini teman-teman ya Mantap Ini sekarang baru berumur 72 hari teman-teman Ini sampai ada yang keluar dari kelopaknya ini Ini Silahkan Saksikan sendiri Dan teman-teman nilai sendiri Perkembangan jagung saya Jadi intinya Pada tanaman jagung Sudah saya jelaskan berulang-ulang Yaitu pada Pengairan ya teman-teman Jangan sampai Telat Ini sampai ada yang Seperti ini Oke Seperti biasa Jangan lupa di subscribe Like Kolom komentar teman-teman Mantap ini Perbandingannya ini teman-teman Mantap Mantap Sangat Besar-besar sekali ini ya Teman-teman Ini Perbandingannya dengan Genggaman tangan saya Ini teman-teman Ini baru berumur 72 hari ya teman-teman Belum 9 hari Tongkolnya ini Sudah menampakkan Keperkasaannya Seperti ini teman-teman Silahkan Wah Mantap Ini teman-teman Baru 72 hari Sudah seperti ini Oke teman-teman Petani Semoga Video saya ini Bermanfaat Dan menjadi Motivasi Ataupun Petunjuk Bagi teman-teman Petani Khususnya Petani pemula Semoga Selalu diberikan Kesuksesan Dan Petani Indonesia Jaya Wah Ini mantap Oke teman-teman Itu dulu Dari saya Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan juga Tekan tombol loncengnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih